oke welcome back to moizbu and today gue kali ini akhirnya bisa recording lagi setelah tenggorokan gue sembuh gara-gara flu kemarinnya oke eh sebenarnya ya gue pengen ngelawan si lunatic cultis tapi ada beberapa yang gue harus pertimbangin soalnya kalau kita udah ngalahin lunatic cultis itu apa tower solar itu bakalan muncul ya jadi lumayan berat juga soalnya si tower apa ya namanya ya tower itu belum yang susah so buat kali ini gue akan nyoba suatu secret ship yang ada di versi 1.4 ya ini set ini sangat unik banget dan gue akan kasih tahu lah ke kalian Oke kita mulai mulai aja kita juga akan pakai jurni karakter jurni aja soalnya biar lebih mudah kita buat keliling-kelilingnya Oke kita bikin untuk sheet di word ini adalah 05 16 2020 ini adalah sheet secret ship yang bisa kalian pakai pada versi 1 1.4 atau lebih lihat ini set ini ini itu di referensi dari apa itu tanggal rilisnya versi 1.4 ya jadi yaitu 16 Juni 2020 ya emang ini sengaja dibikin developer untuk memperingati kerilisan 1.4 Oke langsung kita Zoom terus kita pilih di semula aja biar cepat nanti di jurni random nice cocoklah namanya kita langsung create wow 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 kayaknya digit seperti Hai emang gini tampilan wordnya emang gini regretting wordnya ya da kursin sih Oke kita bisa lihat Ini adalah word nya Dan penampilannya beda kan Di sisi ada crimson Dan di sisi ada corruption Nah ini udah bisa Melambangkan keunikan dari Mops Eh word yang satu ini Kita play aja Oke kita udah mulai Dan kanan yang pertama Di sini kita ada party guard Bukan si guide Ada party guard Yang tak kenapa Gue juga bingung Mungkin ya ngerayain aja 1.4 gitu Oke itu keunikan pertama Kita akan mencari keunikan kedua Mungkin kesini Oke ini kita nemuin Beberapa tree Living tree Biasanya kan cuma dikit Ini banyak banget living tree Jadi kalau kalian suka Mencari living tree Ini board ini Bisa kalian coba Emang si developer juga nyantumin Di wiki juga nyantumin Kalau di seat ini Itu banyak banget Living tree Yang berdekatan Jadi cocok buat Bikin rumah Rumah pawn Oke disini Kita udah sampai Di bioma Evil Biome Ya evil biome Nah disini ada crimson Bioma crimson Tapi ada living tree Tapi agak mati Gitu Ya kita Gue baru kali ini Ya enggak kali ini Sebenernya gue juga udah Nyoba city ini Tapi ini satu-satunya Word Yang gue nemuin Living tree yang mati Ada disini Entah kenapa Agak aneh Soalnya living tree kok mati Gitu Dan Wait Gue nemuin senjata baru Oh Di satu tempat Ada senjata baru Umbrella sekarang Jadi Jadi senjata Oke kita udah ada Di batas Big World Yang Sisi kanan Sekarang kita akan Noba Batas bioma Yang sisi kiri Oke Ini adalah Evil biome Yang kedua Yang tepat Di atas Gurun Tapi tergantung World kalian juga sih Tapi ini gue nemuinnya Ada di atas Gurun Dan Cukup Cukup unik sih Soalnya Di dunia ini Ada dua World Evil World ya Evil biome Maksudnya Disini ada Crimson Nah disini ada Crimson Dan Di bagian sini Ada Corruption Jadi buat kalian Yang suka Gimana ya Suka Ngoleksi benda Ini lumayan Mengasihkan Maksudnya Lumayan Membantu kalian Soalnya kalian bisa Ngedapetin Item dari Crimson Amat Corruption Di satu dunia Ya cukup membantu Sih Gue suka Award Tapi Negatifnya Adalah Kalian mungkin akan Kesulitan buat Melawan dua Bioma ini Ya satu aja Udah ngeselin Penyebarannya Besar banget Dan Gue nemuin Keunikan lagi Disini itu Ini adalah Sky ya Sky Island Itu kenapa Kok disini Salju Padahal kan Biasanya Sky Island itu Dia Kayak Tanah kan Tanah Amarubut Rumput gitu Dan juga Kenapa Orbitnya Cepet banget Cuma Segini loh Jadi Ketebalan Charface Itu juga Meningkat Ya di dunia Ini Cuma Beberapa Detik Lihat Space itu Ada di 634 Padahal itu Biasanya itu Hampir Berapa ya 700an Atau Seribuan Gitu Gue lupa Pokoknya Nggak Sedekat Ini Ya Mungkin Ini Ini adalah Salah satu Keunikannya Juga Oh ya Ada rumor Juga Ini ada Item Yang unik Di World ini Disini Ada Moonlord Light Nama Red Potion Dan Disini Gue udah Dapat Red Potion Itu Dari Cheese Itu Kesempatan Dapatnya Sekitar Satu Bandi 30 Kayaknya Ya Lumayan Kalau kita Minum Ini Malah Ngurang Lihat Kita Dapat Semua Efek Negatif Wow Worthless Banget Bener Worthless Banget Oh Mungkin Ini Ya Kita Nggak Bisa Pake Item Juga Pake 60 Menit Wow Oke Kita Nggak Bisa Ngapain Kita Juga Oke Carikan Pertama Jangan Minum Red Potion Ya Beneran Kita Nggak Bisa Pake Elot Juga Kita Kita Nggak Bisa Pake Apapun Ya Pake Red Potion Ya Sama Aja Kita Kayak Jadi Useless Coba Bisa Terbang Terbangan Dan Durasinya Tidak Main Loh Satu Jam Loh Bisa Dilangin Lagi Sebenarnya Masih Ada Banyak Yang Bisa Dilihat Dari Sini Tapi Gara 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 Minum Red Pot Potion Jadi Dia Gini Ya Gue Gak Bisa Pake Bom Juga Gak Bisa Pake Apapun Masa Gua Harus Nunggu Sejam Gak Bisa Gak Bisa Kalau Kita Cepetin Juga Tetep Normal Dia Pake Waktunya Waktu Relaf Maksudnya Rel Time So Yaudah Sekin aja Dulu Buat Episode Kali Ini Beneran Gak Tau Loh Ini Gak Tau Efek Nyeret Potion Tapi Lumayan Sih Makin Cepat Sih Gara Aning Oke So Sampai jumpa Di video Selanjutnya Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa